Ibu ini sudah selama 3 hari menghadapi sakaratul mautnya Orang-orang berusaha membantu meringankannya dengan membacakannya air suci Al-Quran Akibat kesulitan yang didarita ibu, membuat anak laki-lakinya yang seorang dokter ini menjadi sedih Pamannya yang tak kuasa melihat penderitaan adiknya itu mencoba mendatangi anak wanita itu di kota Di sana dia mencoba membujuk si anak itu dengan tujuan agar dapat pulang menjenguk ibunya yang tengah sakaratul maut Di sana si paman dengan perasaan sedih mengatakan jika ibunya tengah mengalami sakaratul maut Siti yang mendengar itu pun merasa sedih dan dia ingin sekali pulang Tapi keinginannya itu tak bisa dia penuhi karena dia tidak ingin menjadi anak dulhaka Akibat melanggar sumpah ibunya yang tak mengizinkannya pulang